Eh, stop, stop. Ada apa, Pati? Saya mencium aroma sesuatu. Pati pasti mencium aroma berbahaya tuh. Aduh, piye ini. Aromanya ini semakin dekat. Nah, ini dia nih. Aroma bantal dari tadi saya cium. Ya ampun, Pati. Pikir apa aromanya? Berang aja pingin istirahat. Tapi kenapa ada bantal, ya? Iya nih, Pati. Bikin takut aja. Mana musiknya tegang lagi. Bukan apa, Pati? Makan kue, bikin saliawan. Artinya gue dilawan. Gaji 13 bulan gue ini. Pegang. Ini kunci surga dunia. Wah, waduh. Ini salah satu keris mandalika. Berarti kita bisa tambah sakti ya, Bos. Hah? Apa? Kita? Gue aja kali. Gue yang akan lebih sakti. Kalau lu perlu proses panjang untuk menjadi sakti. Beginilah nasib jadi bintang pelep. Kudu jalan di tengah hutan. Kudu jarang makan. Dan kadang juga harus ngelawan macan. Jangan berpikir macan-macan. Maksudnya macem-macem. Ini tuntutan peran yang harus gue jalani. Tolong. Orang apa? Pati. Pati yang sakti mandera guna. Siapa ini? Pengen tahu banget ya. Kepo anda. Kamu sepertinya Aryo Sudar sini ya. Sudar sana. Aku ini ingin mendaftarkan diri untuk menjadi pati di kerajaan selaparang. Karena aku ini adalah orang yang gagal berani perilmu tinggi, pintar, mengaji, dan diidolakan anak-anak usia gini. Keris persembahan kerajaan babutan telah dicuri. Segera laporkan ke kerajaan dan carilah siapa mencurinya. Aku mengandalkanmu, anak muda. Pati! 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 Jangan mati dulu, Pati! Wah, aku belum mati. Dia dibilang mati. Sudah. Aku mau istirahat dulu. Pahal aku puyak. Wah, Pati ini acting aja lah. Sudah. Segera kamu ke kerajaan babutan dan segera cari keris itu. Keris, Mandalika sudah di tanganku. Kerajaan selaparang akan menyerang kerajaan babutan. Sebentar lagi. Akan ada pertubahan darah dan banyak korban jiwa. Aku senang. Aku senang. Jadi, tujuan kita mengambil keris ini untuk membuat peperangan saja atau ada yang lainnya, Bos? Keris Mandalika bukan keris sembarang. Ada lima keris sakti. Dan salah satunya tersimpan di kerajaan babutan. Ini adalah keris pertama yang kita curi. Masih ada empat keris lagi yang akan kita curi. Kemudian, kerajaan selaparang akan menyerang empat kerajaan lagi. Ide bagus untuk membuat peperangan antar kerajaan, Bos. Itu sudah menjadi tugasku untuk menghancurkan keharmonisan antara umat manusia. Anakku, Putri Ayu Bulat. Ilmu kanuragan semuanya sudah kau kuasai. Ilmu agama, ilmu fisika, ilmu internet marketing juga sudah kau kuasai. Sekarang waktunya kau mencari bodoh. Jodoh, Pak Ginda. Bukan bodoh. Emang tadi saya ngomong apa? Bodoh. Emang iya? Tadi saya denger internet marketing, ya. Kalimat terakhirnya, Raja. Kamu ini cari aman saja. Baginda, memangnya kriteria calon suami Putri Ayu Bulat ini seperti apa? Siapa tahu saya cocok. Kamu itu kepedean. Kamu itu siapa? Yang cocok sama Putri aku. Ya, ya, hentikan pembicaraan halu ini. Aku tuh capek tau gak direbutin gitu. Aku gak enak sama wanita-wanita di luar sana karena aku terlalu syantung. Aku itu masih pengen keluar negeri. Pengen jalan-jalan shopping-shopping ke Itali. Terus aku tuh pengen lihat pertandingan Arsenal lawan Liverpool. Terus aku pengen naik hajiwus banyak. Aku belum siap juga. Jadi emak-emak, please, Tom. Tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, hei, kembali atas gak apa-apa. Pici lamar. Atau, atas, 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 BBM dan juga kuota internet tidak kebeli oleh para jomblo. Kasian, jodohnya serot. Ah, dia sudah sana. Melapor itu yang bener gitu loh. Ngapain pake ngomong-ngomongin jomblo, segala susah beli kuota. Oh, kita atas jomblo, gak ada yang ngomonginnya. Mohon maaf, laporannya salah. Tadi itu, sore menjelang maghrib, saya berada di hutan. Bermaksud sedikit olahraga dan juga mengawasi wilayah kerajaan. Endilah lah, putusan kerajaan kita yang membawa Chris untuk persembahan kepada kerajaan selaparang itu dirampok oleh Beboro dan dua anak buahnya. Apa? Beboro? Noe. Oh, gak mungkin, Pak Ginda. Hawks itu pasti. Oh, dia itu ilmunya tinggi. Pati itu kuliahnya aja di Amerika. Doktor, tinggi ilmunya. Paket banget. Sekarang mereka di mana? Tadi saya sudah menyuruh petugas P3K kerajaan untuk menjemput ke hutan. Waduh, gawat. Kalau kita tidak menyerahkan salah satu Chris Mandalika sebagai tanda bukti tundukan kita ke raja selaparang, maka mereka akan menyerang kita. Saya akan usut kasus itu sampai tuntas. Akan saya cari pencurinya, saya ambil Chrisnya dan saya akan serahkan kepada kerajaan selaparang sebagai rasa tunduk kita sama dia. Ayah Anda, gimana kalau aku ikut serta dalam menyelidiki kasus ini? Boleh ya, Ayah Anda Raja? Nggak, nggak, nggak. Kamu harus tetap di kerajaan. Tidak, putong. Gak ada kerjaan. Aku di kerajaan. Kamu harus lari kesibukan. Manjat pinang, kek. Balap karung, kek. Main pursal, kek. Asal kamu tetap di kerajaan. Biar Arya dan Patiwira menyelidiki kasus ini besok. Baik, Pak Ginda. Hei Arya. Apa sih? Alah, maka nari-nari ini. Ini apa sih kamu? Aku tuh masih nggak percaya sama ceritanya kamu itu. Emangnya Twitter? Hei, ini tuh beritanya Sohe. Tahu nggak? Itu yang ngambil Chrisnya itu, pasti dia akan nambah sakti. Iki bahaya lho. Aku nggak tahu. Biar lawan saya. Aku ini wira bangsa. Kamu itu nggak boleh sombong. Di atas langit masih ada langit. Kamu mau coba-coba kemampuan aku. Siapa berani? Kayaknya enakan kiri deh. Kiri, boleh. Iki kurang nyaman. Kanannya? Boleh. Udah. Iki kurang nyaman. Hei, ala putri. Duh, gimana sih? Bukannya kerjasama buat nyari keris bersembahan. Ini malah ngerumpi aja kayak mamak milenial. Ini tuh kita lagi latihan sebelum ketemu penjahat sakti itu. Tapi kok ngomong-ngomong putri ada di sini. Emang dikasih izin keluar sama raja? Aduh, ayah andai raja mah gampang diputuknya. Raja kan aku itu udah bisa ngejaga diri. Jadi mendih kita itu kerjasama, menumpas kejahatan, menegakkan kebenaran. sesuai amanah kerajaan kita. Oh iya ya. Terus ayah kita pergi. Oh iya. Aduh, 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 men. Aduh, abil. Belum lima menit. Terus menunggu makanan. Katanya putri bisa jaga diri. Oh iya. Kamu juga nih. Kamu cemburu ya? Aku? Enggak. Enggak tahu.